Intro Lebih dari seribu orang mengikuti gelaran acara Gowes Hibmi Panbaik Adventure yang memperebutkan hadiah umroh serta hadiah durfries lainnya Para peserta Gowes tentu tidak hanya dari kemungkinan Sumedang tetapi juga datang dari luar Sumedang Kegiatan tersebut dihadiri sekaligus dibuka dengan pelepasan balon ke udara oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman di Safir Setifak Minggu 8 Desember 2019 Peserta Gowes Tarih Safir Setifak, Rancamulia, Sumedang Utara kemudian masuk ke Bundaran Alam Sari, Cimuja, Cisarua, Bantarmara, Ganias dan kembali berakhir di Safir Setifak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Sumedang dirinya mengucapkan terima kasih serta menyambut baik atas terseranggarannya Gowes Fanbaik Adventure Dia menilai kegiatan tersebut sangat baik sekali karena dapat memperkenalkan potensi alam yang ada di Sumedang Apalagi kita tadi mendengar peserta mencapai 1.500 dan sebagian diantaranya peserta dari berbagai kabupaten sejauh barat Ya memang kegiatan ini sangat baik sekali sangat efektif untuk mengenalkan potensi wisata Sumedang baik alamnya, kulinernya, termasuk atraksi-atraksinya Nanti siang mereka berkumpul lagi disini setelah selesai dan tentu ada pertunjukan seni budaya Sumedang dan mudah-mudahan setelah kegiatan ini kunjungan wisata Sumedang bisa meningkat Jadi kegiatan yang bagus, multiplayer epek bukan hanya membuat masyarakat sehat tetapi juga bisa meningkatkan daya saing Sumedang di bidang pariwisata Demikian, Iwar Haturnama Sumedang Online melaporkan